Intro Kembali lagi di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai Jiuka dengan susunan tancap paralel Yang kemarin itu video kita sudah buat susunan tancap radial dengan satu spot Radial dengan lebih dari satu spot Bahan yang saya pakai hari ini adalah Bunga ornitogalum Bunga skabiosa Statis Carnation Papirus Lalu ini bunga gerbera Dan daun serigading atau sindapsus Saya akan mulai dengan bunga ornitogalum Ornitogalum ini Saya taruh Saya cari bentuknya yang mana yang lebih cakep Saya tentukan ini Kemudian Saya pakai lebih dari satu Ini secara natural memang dia sudah agak melengkung Jadi saya akan tetap memakainya Seperti ini Walaupun dia itu paralel Tetap kita menancapnya itu Ada bunga yang ke depan Ada yang kita tancap ke belakang Supaya tetap dia ada dimensinya Lalu saya taruh Skabiosa Skabiosa Saya memakai Bahan skabiosa Saya tancap di sini Walaupun paralel Kita tetap harus menancapnya Ada yang ke depan Ada yang ke belakang Ada yang panjang Ada yang pendek Ada yang di belakang Ya Kemudian ada yang di depan Kemudian ada yang pendek sekali Oke Untuk memudahkan penancepan ini Saya memakai Froll tape ini Di bagian bawahnya Supaya dia agak lebih tebal sedikit Dan mudah Untuk ditaruh di Kensan Oke Iya Sudah terjadi frame-nya Frame berikutnya Saya akan Pakai Daun iris Daun iris ini Kita tancap juga Secara paralel Kita cari dulu Gimana dia Bagusnya Iya Paralel juga Saya pakai Beberapa daun Ada yang panjang Ada yang pendek Ada juga yang Kedepan Ya Seperti ini Mungkin Kita bisa tambah Satu lagi Satu lagi Agak saya taruh Mengarah sedikit ke depan Ini Tidak boleh Tertutup Iya Jadi ada yang di depan Ada yang di belakang Membentuk Dimensi Lalu saya akan memakai bunga fokus Seperti biasa Dengan Resep Lucy Yaitu The flower smile Saya akan Taruh disini Dia tetap smile Sama kita Yang satu Lebih panjang Yang satu Lebih pendek Yang panjang Kita taruh Di depan Iya Seperti ini Ya Setelah Terbentuk Framenya Lalu bunga fokusnya Sekarang kita cari Bunga aksen Bunga aksennya disini Saya akan pakai Carnation Yang warnanya Contras Oke Iya Ini bunga aksennya Saya tidak pakai Satu Saya akan pakai Dua Satu lagi Saya akan Taruh disini Sedikit Nyumpet Nyumpet Ya Seperti ini Kemudian Saya akan Tambah sedikit Warna Untuk Kasih Untuk Ada keseimbangan Antara yang Di bawah Dengan Yang di atasnya Ada Ritmenya Ada Ritmenya Ada Unity Yaitu Statis Untuk Dia Matching Dengan Carnation Oke Kita tidak Pakai terlalu Banyak Supaya Garisnya Kita tidak Hilang Oke Walaupun Dia Paralel Tetap Kita Merangkainya Itu Ada yang Kedepan Ada yang Kebelakang Lalu Lalu Saya akan Kasih Daun Ya Daunnya Juga Saya Tancap Agak Sedikit Paralel Ada yang Di belakang Ada yang Di depan Supaya Ada Dimensi Iya Kemudian Satu Lagi Kependekin Sedikit Karena Biar Bagaimanapun Kita Tetap Harus Menutupi Kensan Kita Si Kensan Tidak Boleh Kelihatan Tapi Tutupnya Juga Secara Samar Samar Nah Fungsi Daripada Statis Ini Sebagai Asirai Kita Untuk Menutup Kensan Kita Secara Samar Samar Nutupnya Ini Memakai Asirainya Ini Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Terlalu Banyak Karena Kalau Terlalu Banyak Kelihatan Nanti Akan Penuh Sekali Akan Sesek Sekali Rangkaian Kita Rangkaian Ikebana Itu Harus Tetap Kelihatan Ada Space Harus Tetap Kelihatan Tidak Sesek Oke Sekira Rangkaian Kita Sudah Selesai Saya Sedikit Tambah Untuk Kita Tutup Sedikit Can Sanya Di Samping Agar Ada Yang Sedikit Kelihatan Iya Oke Ini Dia Rangkaian Paralel Rangkaian Paralel Frame Bumnya Itu Tegak Lurus Paralel Tancap An Kalau Secara Imaginer Itu Kalau Kita Tarik Materi Kita Kebawa Itu Setiap Materi Itu Satu Spot Satu Spot Satu Spot Jadi Spotnya Itu Banyak Secara Paralel Tetap Ada Bunga Fokusnya Tetap Ada Bunga Aksen Dan Tetap Ada Bunga Support Bunga Asir Ini Adalah Rangkaian Juka Natural Paralel Dengan Beberapa Spot Spotnya Tetap Paralel Rangkaian Saya Sudah Selesai Jika Suka Dengan Rangkaian Saya Silahkan Like Share Dan Subscribe Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Bawah Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Video Sampai Terima kasih.